Kita ke informasi lainnya, sodara, di hari ketiga dalam upaya evakuasi terhadap delapan petambang yang terjebak di lubang galian tambang emas ilegal di desa Pacu Rendang, Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah belum membuahkan hasil. Tim Gabungan Basarnas, TNI Polri dan juga BPBD hingga saat ini masih fokus untuk menyedot air yang menggenangi lubang galian tambang. Upaya evakuasi tim Sargabungan terhadap delapan petambang yang terjebak dilakukan dengan membagi lima sektor kerja. Upaya evakuasi tergendala karena banyaknya air yang terus menggenangi lubang galian tambang. Petugas kini juga berupaya menambahkan pompa air dengan kapasitas yang lebih besar untuk menyedot air sehingga proses evakuasi terhadap para korban dapat dilakukan secara maksimal. Kami tetap fokus untuk pengeringan. Kami berharap dengan bantuan pompa-pompa kapasitas besar tadi kami berharap ya itu tadi sumur-sumur bor ataupun sumur-sumur yang galian tadi bisa berkurang depan airnya. Saudara proses evakuasi delapan petambang yang terjebak dalam lubang tambang emas ilegal ini mengalami kesulitan lantaran banyaknya air yang menggenangi lubang. Selain berupaya menyedot air, tim Sargabungan juga akan menutup titik-titik lokasi yang dicurigai adanya kebocoran menuju lubang galian. Dinas ESDM Jawa Tengah juga akan menurunkan kamera hole ke dalam lubang galian yang menjadi lokasi terjebaknya delapan penambang. Menurut informasi yang diterima, tambang ini berbentuk kombinasi vertikal dan horizontal dengan beberapa tingkatan trap seperti tangga. Pada tingkatan pertama petambang harus menurunkan lubang dengan kedalaman 20 meter. Lalu pada trap pertama terdapat dasaran dengan bentuk horizontal dengan panjang 10 meter. Bagian berikutnya tambang ini mengarah ke bawah kembali dengan bentuk vertikal dengan kedalaman 12 meter dan berbelok sepanjang 3 meter. Begitu seterusnya hingga mencapai trap keempat yang diduga terdapat petambang yang terjebak dan berada di dasar lubang. Para petambang ini diperkirakan terjebak di tingkat keempat dengan kedalaman dari mulut lubang sekitar 60 meter. Polisi menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam insiden terjebaknya delapan petambang di lubang galian tambang emas di desa Pancu, Rendang, Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah. Empat tersangka terdiri dari satu pemilik lahan dan tiga orang pengelola dan pendana sumur tambang. Tiga tersangka kini telah ditahan di rutan Polresta Banyumas, sementara satu tersangka lainnya masih diberi polisi dan telah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Kita lakukan gelar perkara, dari gelar perkara tersebut memang tambang tersebut tidak memiliki izin dan kita menetapkan empat orang tersangka. Di mana empat orang tersangka ini salah satunya adalah si pemilik lahan. Dan ini masih terus berproses, tentunya nanti setelah yang lain tertangkap, kita juga akan menyasar barang-barang tambang tersebut dijual kemana, ini juga nanti akan kita lakukan pengungkapan terhadap siapapun yang terkait dengan PJD ini. Sudah ada perkembangan terkini, penanganan atau pencarian petambang yang terjebak di tambang emas ilegal di Banyumas, Jawa Tengah. Kita akan hubungi langsung Jurnalus Kompas TV di sana, ada Bayu Sasongko. Bayu selamat pagi, jadi sejauh ini apa kendala yang dialami petugas dalam menentukan titik lokasi para petambang ini dan informasinya hingga kapan pencarian akan dilakukan? Iya, selamat pagi Irianda dan juga Saudara. Proses upaya evakuasi delapan petambang yang terjebak di dalam sumur tambang yang ada di desa Pancu Rendang, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah ini memang terus dilakukan. Namun begitu, tim Star Gabungan masih terkendala dengan genangan air yang berada di dalam sumur serta kondisi sumur galian tambang itu yang berkelok antara vertikal dan horisontal serta kedalamannya yang mencapai kedalaman 60 meter di bawah tanah. Begitu, sementara untuk kondisi para petambang yang terjebak diperkirakan dalam kedalaman 45 meter di bawah tanah tersebut sejak hari selasa malam lalu, tim Star belum bisa memprediksi kondisi mereka. Namun begitu, upaya evakuasi masih tetap dilakukan dengan cara yang terbaik. Dan sementara untuk hari ini, Rianda, tim Star akan berfokus untuk berupaya mengeringkan sumur utama yang menjadi lokasi kejadian para petambang tersebut terjebak dan sumur-sumur yang berada di sekitar sumur utama tersebut dengan menggunakan alat sedot air berkapasitas besar. Dan juga tim yang hari ini diturunkan mencapai 200 personil ini akan melakukan penutupan juga ke dalam sumur-sumur yang diduga menjadi resapan yang dapat masuk ke sumur utama tersebut. Dan sementara untuk aktivitas pertambangan ini, Pemkap Banyumas sebenarnya sudah mengetahui ya karena ini ilegal. Pemkap sendiri sudah melakukan upaya imbauan terhadap para petambang untuk tidak melakukan aktivitas pertambangan di area ini karena memang tidak berizin. Dan karena pengelolaan sendiri dilakukan oleh warga dan para pemodal serta para pengelola tambang ini secara tradisional juga ya oleh para penambang dan dilakukan secara personal ya. Namun begitu, Pemkap Banyumas melalui Bupati Banyumas kemarin juga sempat akan mengusulkan bahwa tambang ini akan ditutup. Dan dari Poresta Banyumas sendiri secara tegas terkait kejadian ini, terkait peristiwa terjebaknya delapan orang petambang dalam sumur ini juga menegaskan bahwa tambang ini ditutup, ditutup sampai ada izin resmi untuk tambang beroperasi kembali. Begitu, Irianda. Tentu kita harapkan ya penyelamatan dan pencarian ini bisa dilakukan secara baik di hari ini. Terima kasih Jurnalus Kompas TV, Bayu Sasongkow, langsung dari Banyumas, Jawa Tengah.